Pertanyaan kelima juga agak mirip-mirip dengan pertanyaan keempat yaitu Benarkah anggapan bahwa wanita yang menolak laki-laki yang datang melamar itu Itu akan menjadi fitnah dan berdosa? Jawabannya enggak Perempuan punya hak pilih, punya hak menolak Kalau ada laki-laki yang datang, kemudian dia tolak Perempuan tidak berdosa Dan itu tidak akan jadi fitnah Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Muhammad Yang kata Nabi Muhammad Kalau nanti datang ada orang yang kau ridhoi agamanya dan ahlaknya Lalu kalian tolak Maka akan terjadi fitnah yang terjadi di muka bumi Jadi ulama mengatakan Ini hadis cukup tegas Mengatakan bahwa laki-laki yang datang Itu haruslah laki-laki yang sekufu oleh perempuan tersebut Karena di awal disebutkan Kalau ada orang yang datang dan kalian ridho atas agamanya Ahlaknya Itu kan berarti untuk kita ridho atau tidak ridho Aspek kufu banyak, aspek agama, ada aspek keturunan, ada aspek profesi, ada aspek sosial yang lain-lain Jadi pada intinya kapan waktu kita bahas kufu dalam lebih detail terlebih Pada intinya bahwa kalau laki-laki yang datang adalah laki-laki yang tidak sekufu Perempuannya soleha menutup aurat Buruk akhlaknya tidak benar Al-Qurannya juga tidak bisa ditolak Emang harus begitu dan penolakan tidak akan jadi dosa dan tidak akan jadi fitnah Karena laki-laki yang ditolak adalah laki-laki yang tidak sekufu Tapi kalau yang datang adalah laki-laki sekufu misalnya Agamanya sama Kualitas agamanya baik Akhlaknya juga lumayan bagus Soleh misalnya Karena satu alumni pesantren misalnya Kualitas sosialnya misalnya Starata sosialnya lumayan tinggi Perempuannya juga sama Maka kalau yang sekufu ini ditolak Ini yang jadi fitnah Pada intinya perempuan itu adalah wanita Yang dalam syariat itu punya hak pilih Punya hak menolak Jadi tidak harus menuruti Dalam arti begini bahwa kalau memang dia tidak suka Dia boleh menolak Kenapa? Karena syariah melindungi dan Rasul juga membolehkan Dan bagi para wali yang punya gadis Atau antum tidak punya anak Tapi antum menjadi wali para gadis Ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW Bahwa antum tidak punya hak untuk memaksakan Kecuali pada laki-laki yang setara Dan antum punya kewajiban untuk mendiskusikan Siapa laki-laki yang datang kepada anak gadis antum Agar nanti keluarga terbangun Tidak terjadi fitnah di dalamnya Tidak terjadi keretakan Berjalan dengan langgeng Baik, normal dan semestinya Dan juga keduanya Akan berjalan sesuai dengan Apa yang diridui oleh Allah SWT Baik itu lima pertanyaan yang sudah kita jawab Pada episode kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan kirim pertanyaan Kalau memang masih ada yang ingin tanyakan Ke nomor yang sudah disediakan Adhan Allah Wa'ayakum wa'ajum'ain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih